Intro Selom dan selamat pagi Para saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Ingatlah, salah satu dari nafas hidup orang Kristen Adalah beribadah dan berdoa Berbahagialah tiap-tiap orang dan keluarga yang beribadah kepada Tuhan Kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan Allah Maha Pengasih Terpujilah nama Tuhan Karena Engkau tetap selalu menertai hidup kami Hingga pada saat ini Kami penuh dengan cupacita Atas berkat Tuhan Bagaikan pagi hari yang indah ini Sebelum kami memulai segala kegiatan kami Sepanjang satu hari ini Kami mau disapa oleh firman-Mu Berfirmanlah ya Tuhan Kami siap mendengarkannya Dengarkanlah doa kami ini Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru selamat kami Amin Bapak Ibu Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berbadan Tuhan Perlindungan pada hari ini Kamis tanggal 13 Oktober 2021 Ditulis dalam 1 Korintus 13 Ayat 8 Demikian pembacaan firman Tuhan Kasih tidak berkesudahan Nubuat akan berakhir Masa roh akan berhenti Pengetahuan akan lenyap Demikian pembacaan firman Tuhan Sebagai topik dari Natsini Kasih tidak berkesudahan Kasih tidak berkesudahan Pernahkah kita ditinggalkan kasih Tuhan Pernahkah kita mendapat kesusahan dalam hidup ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Sedetikpun Dalam kesusahan umatnya Tuhan adalah penyayang Tuhan adalah pengasih Panjang sabar Dan berlimpah kasih setia Tidak dilakukannya kepada kita Setimpal dengan dosa kita Dan tidak dibalasnya Kepada kita Setimpal dengan kejahatan kita Seperti Bapak sayang kepada anaknya Seperti Itulah Tuhan sayang kepada orang-orang Yang takut akan dia Karena kasih setia Tuhan Dimana kita Pada pagi hari ini Kita berjuka setia Itu adalah Sebagai tanda Kasih Tuhan Yang mengasihi kita Sebagai umat Yang disayangi Bahkan dengan ini Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya Selama-lamanya Kasih setianya Kepada kita Dan seperti itulah Pemahaman panglus Dan mendalami Dimana kasih Tuhan Tidak pernah Berkesuduhan Dan selalu Baru setiap hari Allah Yang kita percayai Adalah Allah Yang mengasihi Bagi seluruh Umat manusia Dengan mengetahui Bahwa sesungguhnya Kita mempunyai Kasih Tuhan Tidak berkesudahan Kita boleh Yakin Sepenuhnya Bahwa Tidak ada yang Dapat Terjadi Di dalam Hidup ini Tanpa Seizin Dan Sepengetahuan Allah Dan Tanpa Perlindungannya Setiap hari Kita harus Mempercayakan Hidup kita Kepadanya Menyadari Dan Menerima Kepedulian Serta Perlindungannya Dalam Segala sesuatu Yang terjadi Segala sesuatu Ada di tangan dia Tidak ada yang terjadi Di alam semesta ini Di luar kekuasaan Allah Dan sama seperti ia Mengendalikan seluruh alam semesta Demikian Juga ia Mengendalikan hidup kita Dan menjaganya Kasih adalah Kasih Allah yang dinatakan Dalam Kristus Yakni Kasih yang dapat Membuat kita Sanggup Mengasihi Allah Dan orang lain Tentu saja Allah bersama kita Dengan Kasih Tidak Berkesudahan Saudara-saudara yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kasih Tidak berkesudahan Kita Tetap selalu Mensyukuri Atas Berkat Tuhan Amin Kita berdoa Bapak kami yang disurga Terima kasih Atas segala Berkat karuniamu Yang mengasihi hidup kami Hingga Sampai pada saat ini Dalam nama Yesus Kristus Suruh selamat kami Raja Tuhan Memberkati Dan melindungi Mengertai hidup kami Bapak kami Tidak selalu Penuh dengan Juga cita Atas Perlindungan Tuhan Kasihmu Yang begitu besar Yang menyelamatkan Hidup kami Dari segala Kuasa Iblis Dan dosa Makanya kami dapat Hidup hingga Sampai saat ini Berkatilah Perhormatmu Berkatilah Seluruh jema'amu Agar Tetap selalu Penuh dengan Sungha'cita Untuk melaksanakan Segala kegiatan Sepanjang satu hari ini Jauhkan segala Marah Dan dosa-dosa kami Yang tidak berkenan Di hadapan Tuhan Mohon Anempuni Supaya kami Dapat Menerima segala Anugerah Dan berkatmu Terima Doa kami ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru selamat kami Amin Tuhan Yesus Kristus